Halo, balik lagi sama aku Lina. Di video kali ini aku bakal bahas latihan 10.13 yang aku ambil dari buku praktik akutansi kewarnaan menengah yang ditulis oleh Pak Biswan dan Pak Lutfi Marus. Nah, sebenarnya ini adalah soal uas ganjil tahun 2017-2018. Pada pembahasan video kali ini berkaitan dengan kapitalisasi biaya bunga pada aset yang dibangun sendiri oleh perusahaan. Nah, di sini itu kita menggunakan langkah-langkah sesuai dengan PSAK 26. Jadi, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, yang A menentukan apakah aset yang sedang dibangun atau dibuat termasuk aset kualifikasian. Kemudian, kita harus menentukan periode kapitalisasinya. Lalu yang ketiga, menghitung rata-rata tertimbang pengeluaran kalau bisa dibilang WAAE untuk pengeluaran yang dibayai dengan pinjaman umum. Kemudian, yang D yang menghitung tarif bunga rata-rata tertimbang untuk pinjaman umum jika terdapat lebih dari satu pinjaman umum. Kemudian, yang terakhir menentukan jumlah bunga yang dikapitalisasi. Untuk bunga pinjaman khusus, bunga yang dikapitalisasi adalah bunga aktual yang dibayarkan selama periode kapitalisasi dikurangi penghasilan investasi atau pendapatan bunga dari investasi pinjaman khusus tersebut. Kemudian, yang kedua ini, untuk bunga pinjaman umum, bunga yang dikapitalisasi adalah mana yang lebih rendah antara hasil perkalian tarif kapitalisasi dengan rata-rata tertimbang pinjaman umum dan bunga aktual pinjaman umum yang dibayarkan selama periode kapitalisasi. Oke, mungkin langsung saja ke soalnya ya. Yang lebih paham. Pada awal 2016, PT Asnobi membeli tanah di pedalaman Kalimantan untuk membangun kawasan penambangan batu bara. Dalam rangka mendukung proses penambangan tersebut, PT membangun Convair. Nah, Convair ini adalah alat pemindahan atau transportasi batu bara yang direncanakan selesai dalam waktu 12 bulan. Dikarenakan area tambang yang masih terponcil, PT Asnobi ini melakukan proses penambangan. Mas Palan Jalan milik Pemda setempat. Dikut ini informasi data keuangan selama proses pembangunan. Ada pinjaman khusus sama pinjaman umumnya nih. Untuk pinjaman khusus, sebesar 1 miliar, pengennya 8 persen, jangka waktu 5 tahun. Dimulai pada 2 Januari 2016. Selama proses konstruksi atas dana yang belum terserap, perusahaan mengakui adanya pendapatan bunga total semilai Rp250.000. Tapi ada interest revenue-nya sebesar Rp250.000 nih untuk pinjaman khususnya. Kemudian, untuk pinjaman umum, sebesar Rp750.000.000. Bunganya itu 5 persen, jangka waktu 4 tahun, dimulai sejak 1 April 2015. Dan informasi lainnya, perusahaan melakukan pembayaran bunga sesuai tahunan berdasarkan tanggal terbit pinjaman. Nah, di sini itu ada rincian pengeluaran biaya proyek sebagai berikut. Jadi, step yang pertama, menentukan apakah aset yang sedang dibangun atau dibuat termasuk aset kualifikasian. Iya, yang dibangun itu adalah aset kualifikasian. Karena kalau aset kualifikasian itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat digunakan. Kemudian, step yang kedua, menentukan periode kapitalisasinya. Nah, di sini kan mulai membangun itu pada awal 2016 dan pengeluarannya itu mulai 2 Januari 2016. Berarti, start dari 2 Januari 2016 dan selesai dalam waktu 12 bulan. Berarti, selesainya di 31 Desember 2016. Sehingga periodenya itu 2 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Lalu, step yang ketiga, menghitung rata-rata tertimbang pengeluaran untuk pengeluaran yang dibayai dengan pinjaman umum. Nah, kita tulis dulu. Untuk di tanggal 2 Januari, pembayaran tanah pembeli sebesar Rp290 juta. Kemudian, abis 2 Januari itu kan yang paling dekat itu 1 Februari. Pembayaran jasa konstruksi conveyor tahap 1 sebesar Rp500 juta. Berarti berkaitan sama pembuatan si conveyor ini kan. Lalu, 1 Mei. Nah, 1 Mei ini penyerahan uang pengaspalan jalan Pemda. Nah, karena si PT ini akan membangun conveyor dan area tambang tambangnya itu masih terpencil. Jadi, dia itu harus melakukan proses pengaspalan. Nah, proses pengaspalan ini berkaitan dengan pembangunan si conveyor. Jadi, kita gunakan sebesar Rp175 juta. Lalu, 1 Juni membayar gaji pegawai keamanan lokasi. Nah, kita di sini asumsikan bahwa gaji pegawai untuk keamanan lokasi ini berkaitan dengan proses pembangunan dari conveyor sehingga biaya bunganya nanti bakal dikapitalisasi. Nah, kita masukkan lagi di sini Rp25 juta. Nah, kan di sini itu asumsi kita si gaji pegawai keamanan lokasi ini merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan conveyor. Kalau misalnya nih, si gaji pegawai keamanan lokasi ini tidak berkaitan dengan pembangunan conveyor, maka gak usah diisi Rp25 juta. Di sini, endol. Nah, karena di sini itu kita asumsikan berkaitan, jadi tulis sejak Rp25 juta. Halo, di 1 Agustus, pembayaran jasa konstruksi conveyor tahap 2. 1 September Rp250 juta. 1 Oktober pembayaran jasa pengawasan gedung Rp50 juta berkaitan sama pembangunan si conveyor yang terakhir, penyerahan daerah menyusunan Rp110 juta. Kita jumlahkan dulu pengeluaran-pengelarannya. Kemudian kita ke tabel alokasi ke pinjaman umum. Jadi kita kan mempunyai 2 pinjaman yaitu pinjaman khusus dan pinjaman umum. Nah, jadi kita habiskan terlebih dahulu si pinjaman khususnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Kalau pinjaman khususnya sudah habis, baru kita beralih atau kita menggunakan pinjaman umumnya yang sebesar Rp750 juta ini. Yang pertama, di 2 Januari pengeluaran kita Rp250 juta. Rp250 juta minus Rp1M aku pakainya Rp1.000 juta meningkat. Karena pengeluaran kita Rp250 juta dan pinjaman khusus kita itu Rp1M berarti si pinjaman khusus ini masih bisa untuk membiayai pengeluaran Rp250 juta ini sehingga alokasi ke pinjaman umumnya Rp0. Kemudian di 1 Februari ada pengeluaran Rp500 juta. Kita totalin nih Rp250 tambah Rp500 Rp750 juta dikurangi Rp1.000 juta. Nah, di sini di 1 Februari pinjaman khusus kita juga masih bisa untuk membiayai pengeluaran yang Rp500 juta ini. Jadi, alokasi ke pinjaman umumnya adalah Rp0. Di 1 Mei dan jumlahin Rp250 Rp500 sama Rp1.75 totalnya adalah Rp9.25 juta. Ini Rp1.000 juta. Berarti si pinjaman khusus juga masih bisa membiayai total ini semua. Jadi, alokasi ke pinjaman umum tetap 0 di sini. Kemudian di 1 Juni Rp25 juta. Jadi, Rp9.25 tambah Rp25 itu Rp9.50 juta. Ini Rp1.000 juta. Rp1.000 juta. Rp1.000 juta. Alokasi kepinjaman umumnya adalah Rp1.000 juta. Nah, kemudian di 1 Agustus pengeluarannya sebesar Rp150 juta. Kita totalin dulu dari sini nih. Nah, totalnya itu adalah sebesar Rp1.100 juta. Atau 1,1 M. Dikurangi sama Rp1.000 juta. Nah, total pengeluaran kita di sini sudah melebihi dari Rp1.000 juta. Nah, pinjaman khusus kita ternyata kan cuma Rp1.000 juta. Berarti lagi Rp100 juta ini kita menggunakan dari pinjaman umumnya. Nah, kemudian untuk di 1 September karena pinjaman khusus kita sudah habis berarti kita langsung ambil ke pinjaman umumnya. Rp150.000 juta. Rp50.000 juta. Rp110.000 juta. Nah, kemudian kita bakal mencari WAA-nya. WAA itu di sini. Menghitung rata-rata tertimbang pengeluaran weighted average accumulated expenditure. Caranya itu di sini kan dari 1 Agustus ke 31 Desember ke akhir periode kapitalisasi kita kan 31 Desember nih dari 1 Agustus ke 31 Desember itu di Agustus, September, Oktober, November, Desember 5 bulan. Jadi, sama dengan 5 per 12 dikali 100 juta. Kemudian yang di 1 September kan dari 1 September ke 31 Desember yaitu September, Oktober, November, Desember di 4 bulan dengan 4 per 12 kali kita totalin kita totalin kita WAA-nya adalah 137 500 Step keempat yaitu menghitung bunga rata-rata tertimbang pinjaman umum kita lihat di sini Step yang keempat itu yang D menghitung tarif bunga rata-rata tertimbang untuk pinjaman umum jika terdapat lebih dari 1 pinjaman umum nah, kalau di sini itu kita cuma ada 1 pinjaman umum 750 juta bunganya 5% berarti langsung aja bunga rata-rata tertimbang pinjaman umumnya adalah 5% nah, kalau misalnya ada lebih dari 1 pinjaman umum misal 2 pinjaman umum nih yang pertama itu 750 juta bunganya 5% kemudian yang kedua ada 500 juta bunganya 10% misal jadi total pinjaman umumnya adalah ini aku pakai permisalan aja ya mencari bunga rata-rata tertimbang pinjaman umum oke 5% dikali 750 juta per 1,2 50 juta totalnya itu 1,25 1,25 ditambah yang 10% dikali 500 juta dibagi dengan totalnya ini nah ini contoh kalau misalnya ada lebih dari 1 pinjaman umum karena kita disini cuma 1 aja pinjaman umumnya langsung aja 5% step yang terakhir step kelima itu menentukan jumlah bunga yang dikapitalisasi dari pinjaman khusus dan dari pinjaman umum untuk dari pinjaman khusus caranya itu bunga aktual pinjaman khusus dikurangi dengan penghasilan investasi pinjaman khusus berapa sih bunga aktual pinjaman khusus kita selama periode kapitalisasinya 8% kali 1M di 12 per 12 kemudian berapa sih penghasilan investasi pinjaman khususnya itu 250 ribu berarti dikurangi 250 totalnya adalah nah kemudian kita cari yang dari pinjaman umumnya bunga aktual pinjaman umum setelah periode kapitalisasi sama dengan 5% kali 750 juta kali 12 per 12 kemudian WAE kali tarif sama dengan 5% kali ini mana sih yang lebih rendah yang lebih rendah yaitu 6875 dong yang lebih rendah antara 37500 dan 6875 pasti 6875 jadi total bunga yang dikapitalisasi dari pinjaman khusus ditambah pinjaman umumnya nah 86.625.000 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati